makanya sekuler ya barokai dunia itu sekuler mbak mbak ke jilbapan gak masalah karena sedang ke tempat wisat agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil tapi pada level sosial itu klaim klaim bahwa Ibrahim itu kita kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasroni Ibrahim itu kita sebab perdebatan itu ketika diputuskan Jerusalem, Hebron terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama sehingga disana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di Mejid, kepalanya di sinagog atau pokoknya separunan jadi saya pernah sholat di Mejid Ibrahim itu harus melewati sinagog itu tak inceng Nabi, kakinya di tengah-tengah sinagog Ibrahim lumayan, si Rahe yang Mejid jadi satu, hanya satu bangunan sama persis di Mejid Jerusalem itu Mejid apa? batil makdis itu tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan tembok yang sama yang satu dipakai emas itu jangan satu tembok, bukan dua tembok makanya tiga agama ini unik musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama orang kok berhubung raca cokus aku tak neng bantulnya enggak ada yang seperti itu semuanya di titik itu jadi nak tunggu ya ya kerungu ngungklo nate tempat tembok ratapan yang wehudi makanya sekuler ya no barokai barokai dunia itu sekuler kalau mereka ngeketunan mbak-mbak kejilbapan enggak masalah karena sedang ke tempat wisat jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke ishak tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke ismail ya rasanya mikir kok tako alasan ini karena ya kita ishak tenan tapi yang terkenal ismail ismail dari ini kayak goblok malah repot semela umumnya uangnya ismail ya ismail sejelas orang jono enggak usung enggak ngel banyak begini ya logika saya terangkan kitab suci itu kan empat tapi yang punya cerita samawi itu hanya tiga zabur itu enggak zabur itu hanya mau idoh-mau idoh jadi tidak ada keterangan itu kemudian banyak ulama yang meyakini itu ishak kenapa ishak tapi kita ikut apa yang partai siapa partai siapa ismail nah kenapa kita ikut ismail ya sudah karena ya karena ismail ya sudah karena ismail tapi rodok rodok panjang mungkin kalau cerita ini seperti nopo di kitab-kitab tawurat dan injil itu memang keterangannya itu ishak adzabi apa ishak ishak yang berstatus di disembeling tapi kita sudah kadung apa itu ya kadung ismail mungkin kalau terang dawe ismail kalau enggak ismail maupun daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot saat tadi itu ini bakal mati panjinan ini insya Allah minaswabirin aladhali kaya ngata setiap halamah aslamah mengkos mangsani siap-siap nurut sopoh ibrahim dan ismail khoda'a teksih nurut sopoh ibrahim dan ismail wangkhoda'a teksih nurut sopoh ibrahim dan ismail alamrillah watallah lanwus nopo ngiring nopo merebahkan sopoh ibrahim ismail iljabin maring mbot nopo nike pilingan maksudnya diterlentarkan tapi posisi kados madep kok mati loh wang mati loh wang mati tuh kan duduknya pake jabin pake apa ini loh bahasa haraf ini namanya jabin pilingan nah jadi jadi nyembele ismail kados nyembele ayam nyembele waduh si raya meripatnya dua tapi miring miring mau diteko ngosok iso miring pb nyembele waduh si ngosok iso lah terus pedangnya nak nak berawat ini misalnya pedos ini pedos terus caranya eh leher jadi penanggilan terus pedangnya bih gak kena laktanah iya dilipat lah kok ribet kan yakin itu cukup tenang sabi gak gampang ini apa buah cok ngosok ini tenang ini kamu yakinkan ini sistem mustifat sistem wajud dengan sistem 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 itu sistem dalam bahasanya iya kan ini boleh gampang ya kita tahu yang lain gak tahu dia pedos bahwa itu saya pokoknya ini bayangannya itu Ismail itu diterlentangkan pilingan berarti kan posisi miring jadi orang orang rebahan esor aku teges napa ngerbahan sama Ibrahim Ismail alih alal jabin pilingan walikul insani tetap ketes saban saban menurut jabin ini pilingan itu bina cuma antara jabin ini aljab itu bad jadi pilingan satu pilingan dua diantara dua ini maksud itu khawatir tidak faham dan kekhawatiran itu terbukti jadi terbukti walil insan napa jabi nani bina guma aljab wakana lana padahal kamu menemukan peristiwa iku bimina ingmina wakamar lana lewat sopoh Ibrahim asikina yang napa besok alah hal kihi yang atas tenggorok ismail 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 manek minal kudro alilah ia ada penghalang dari kudro tua wana dina hulan undang ingsun ing bro ayah ibrahim kot sop daktar teman 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 sebenarnya siro aru yang ngimpi ebi ma teks klan perkara at taka kong ishiro bi ma ming mase perkara am kan ak mungkina pema ibrahim ibrahim cukup orang kasil nye cukup jadi gaya nyembeli cukup raper kasil nyembeli eyak fitri cukup kain siro podalika mungkono mungkono dapku cena jantung rake kasil terpotong fajum latun adena ujabab ujab lima maring ujab 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 maring awad dhw ngegab bimtisaril amri klanur ruti perintah biif roji sidhati tak kai terlepas keripotan anhum sangking ah ashalik anhum sangking al-mukhsinin inna hera satam niki ijab ujab 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 di indonesia kan enggak kebayang ada khilaf siapa esak hampir semuanya bilang apa padahal ini jelas ujab ismail awesak kalau ini itu ismail akbar awesak ayo ismail awesak 20 kita umur si ktp ini apa eh esak ke 20 oh perbintar isrohin dengaran kek kalah beruhin jadi mustafa itu apa esak jadi itu lagi tahu tanggal kelahiran eh mus ismail ibu apa jini hajar nah esak sara ayo ayo jadi bujanya nabi kudu ayo ayo di ajar sara lor kira ceritanya tak ceritanya ben ben kedi selera rabia ayo seleranya ayo usah kesampean kesampeannya ada petir ada teman jadi sara ayo bujanya pertama ibrahim ya ayo saya menurut nanti itu ayo sara makanya orang yahudi sara artis-artis hollywood sara ibrahim carang yahudi yahudi jadi ibrahim nabi yang diklaim semua tiga agama makanya orang kristen dengan nama ibrahim abraham yahudi ibrahim anna ibrahim nah bujanya ayo bujanya ayo ibrahim nabi bujanya ayo koneg perbatasan negara anak wong ayo kan nangkep nah elek kan lewat taman jadi akhirnya untuk orang ke seribuan untuk orang ke suatu saat ibrahim liwat mbak sinton sara terus dari pengawali ditangkep merku rawono secantik sara barang ditangkep di gawaning kerajaan itu terjadi dialek masyur ibrahim itu ibodoni tapi rabodoni makanya nabi ibrahim itu tidak punya hak safaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong tiga kali tapi bohong tiga kali dawe rasulullah sallallahu alai sebetulnya ibrahim gak perlu merasa salah semua itu bila-bila ini pengeran siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini ibrahim ini apa ya jadi itu satu kedua ibrahim itu ibrahim itu cerdas raja aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan tentu suami itu yang nge-prop dan tapi aku nak muni dulur aku ip di adik ayu rak mulyo perkoro kakaknya adik ayu ini pondok di adik ayu mesti mau ya wadah kue di diwanya di adik ayu mesti mau ya gua mesti wong berburu adikmu lewat kue ini adik ayah lah ya biasa wong sehingga dengan perhitunganiku Nabi Ibrahim tanya perempuan ini siapa dijawab adikku uhti uhti mulia ada Ibrahim mereka calon IP menibu itu disebelah ini orang menidulure melebu kamar jika itu diperlakukan khusus Sarah ngomu karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat terjadi Nabi Ibrahim masyur di bumi ini gak ada yang islam kecuali saya dan kamu kamu itu saudara saya dalam jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi Ibrahim singkat cerita Sarah ini mau di hubungan mau diajak hubungan gitu sama raja gak mau sampai tiga kali gak mau dipaksa terus tangannya raja tadi salah salah itu dijempe jadi cacat sampai beberapa kali ngalami dan hebatnya Sarah meskipun mangkal Nabi Ibrahim dunia gini ya Allah saya ini istri seorang Nabi sehingga gak layak atau gak boleh tersentuh oleh lelaki lain saya ini istri Nabi mu istri kekasih mu jadi masuk pertukaran itu tawasulnya Sarah tetep boleh terbukannya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini akhirnya sampai tiga kali terus ngalami itu terus dari raja tadi pengawalku kamu itu gak ngirim manusia sesuatu yang aneh itu mulai dulu digilang apa setan tapi dulu ada satu peradaban yang unik kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya sehingga Sarah ini terus dikasih hajar sama raja tadi sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu ini tak kasih pembantu yaitu siapa? hajar nak dawebamun hajar itu ya ayu perkaraan ini disik sing oleh jadi pembantu itu kontestasi kecantikan sing oleh jadi pembantu raja itu pengawal raja itu dua jika hajar itu ya ayu nah cuma kira-kira ayu ini sing hajar itu lewat kontestasi sing Sarah nganti sepakat ayu sing jelas ayu kabih mau terus miliannya ayu kabih tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu gak punya anak akhirnya seneng hajar seneng Nabi Ibrahim seolah hasil akhirnya nikah sama hajar nah sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina di Isam itu yang dengan hajar ini kok Ismail tapi ada yang mengatakan ya enggak ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa Iska nah terus di kitab yang saya baca ini tafsir sowi jadi pendapat kalau yang eh jadi pendapat yang mengatakan yang di Dhabih itu siapa? Ishak Ishak itu lebih kuat di Arab Saudi di Indonesia kuat siapa? Ismail jadi yang unik kia Indonesia ya punya tradisi sendiri buat kita Ismail 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 semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelah sambil baca apa takbir tapi ada wajib tidak masalahnya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muci jadi nabi ishak new kristen ya dihormati sampai banyak namanya ishak gitu ishak-ishak newton ishak dari kata apa Ishak Ismail juga sama Ibrahim juga sama memang nabi tiga itu makanya begini saya punya pengalaman spiritual yang saya enggak akan lupa sampai ketemu pengiran Rabakal Aliyah saya itu dulu tuh heran heran seheran-herannya kenapa Allah muci Ibrahim itu kadang sederhana sekali hanya ngerti kan maka Ibrahim Yahudi Yau Ibrahim itu tidak Yahudi tidak itu kan enggak kata pujian yang luar biasa misalnya ke muci Ruhin ini salah Ruhin yura bajingan yura preman kan hebatnya mana maksudnya pujian itu kan alim alamah Tawal ini enggak rohen yura bajingan yura preman Allah muci Ibrahim itu hanya dengan satu kata Ibrahim itu tidak Yahudi juga tidak Nasron dulu saya itu iskal iskal itu janggal dalam bahasa ngaji itu iskal tapi lama sekali saya iskal tapi setelah saya pernah ke Jerusalem pernah di Bethlehem itu di Hebron ya ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat Sinagop karena Ibron itu kota bersama itu kakinya itu di Sinagop kepalanya di Mejid ishat total si Sinagop jadi Dawud King David itu total di Sinagop artinya gini satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahim Yahudia walah Nasronian karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi jadi tinggal Ismail orang yang orang Israel tinggal bilang lu ini loh agamaku agama Ibrahim buktinya makamnya di Israel yang notabene apa Yahudi makanya ini pentingnya saya itu berkali-kali bilang orang sholai ku kudono ngawure ngawure wong sholai loh tapi saya ulang lagi sekali-kali kena dia anak uji nak no Sarah Sarah aku sakit karena orang Yahudi itu lebih perasaan punya Ibrahim anak wedo-e roto-roto artis-artis jenis apa Sarah sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam Yahudi padahal kira-kira Sarah Yahudi apa muslima muslima istrinya Nabi Ibrahim tapi kita enggak punya nyali menamakan anak kita Sarah coba kalau kita yang makai lama-lama Sarah sudah dinding jadi punyai Hai tapi yang disebut Sarah itu pasti non-muslim begitu ya Daniel dan itu nama Nabi Yusha Yushua itu tapi wani gak ada anak jenis Yushua mesti dikira danial itu nama Nabi jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka akhirnya kini jenis Yusolikin nah agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil tapi pada level sosial tuh klaim klaim bahwa Ibrahim itu kita kata orang Islam kata orang Yahudi Ibrahim itu kita kata orang Nasrani Ibrahim itu kita sebab perdebatan itu ketika diputuskan Jerusalem Hebron terus Bethlehem itu dianggap kota internasional kota bersama sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di Mejid kepalanya di sinagog atau pokoknya separohanan jadi saya pernah sholat di Mejid Ibrahim itu harus melewati sinagog itu tak inceng Nabi Iskak itu di tengah-tengah sinagog Ibrahim lumayan si Rahe yang Mejid jadi satu hanya satu bangunan sama persis di Mejid Jerusalem itu Mejid apa? batil makdis itu tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan tembok yang sama yang satu dipakai masjid itu jangan satu tembok bukan dua tembok makanya tiga agama ini unik musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama orang kok berhubung raca cocok usah aku tak yang bantulnya enggak ada yang seperti itu semuanya di titik itu jadi nak dungo ya ya kerungu ngomong kalau nanti tempat tembok ratapan yang Yahudi makanya sekuler ya anak barokai barokai dunia itu sekuler kalau mereka nggak ketunan mbak-mbak kejilbapan nggak masalah karena sudah dianggap tempat wisat sama di Mesir itu ada Mejid tertua Mejid Amr bin Asi orang barat nak rono ya orang yang katoan cekak macam-macam orang misi wisata kalau Mejid kauman Jogja seorang yang melebu ya olah orang misi apa wisata maksudnya kan banyak turis yang kesitu posisi nggak berpakaian apa islamisnya jantung makneng diobodi Mejidnya Amr bin Asi sama nah pertanyaannya gini satu-satunya yang bisa meyakinkan umat islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani iya dawe pengiran kenapa karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa Yahudi Nabi Daud para menesak kemulia itu tembok bintang ke Jorakabe bahkan kalau diarah kesana kudumaca ala Yahudi dulu Nabi Daud sih nah disini ini pentingnya Nyonseu pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya andekan Indonesia itu menang Wahabi mungkin makam-makam tulisi sentral kemusrikan awas bahaya karena yang menang as wajah ya tempat barokah ya tinggal yang nulis nah ini yang kita khawatirkan Ibrahim mengalami seperti itu andekan dulu yang menang 100% Umar atau sholahuddin ala Yubi mungkin Ibrahim itu nggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim semuanya emas tapi sekarang nggak karena dikuasai dunia internasional itu jen kakinya di sinagog Ishak malah total Ishak gitu Yaakob malah total semua tubuhnya di sinagog karena Yaakob itu nama lainnya siapa? Israel nama lainnya Yaakob siapa? makanya Yaakob bin Ishak bin Ibrahim Yaakob punya anak namanya Yahuda makanya Yahuda bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim Yahuda punya dulur yang liab 12 yang dulur eh punya dulur liab itu 2 bunyamin sama siapa? Yusuf yang bunyamin Yusuf ini sakit yang lainnya berapa? 11 itu 10 kan berarti 10 pokoknya bongsor itu berapa itu? nah itu liab hanya berapa? ada liab ada apa? sakit nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenis Yusuf itu banding ya Daniel? enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita Yusuf banding ya? non muslim nama Yusuf banyak ya? Islam kaya Yusuf juga banyak mustofa na mustofa 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 raona ya? Islam kaya ya jenis Yusuf? meskipun gak mau pilihan deh mustofa sing jeneng-jeneng saya kaya buatan raona maknanya makanya saya itu mikir nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Durya Durya itu komunitas Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya Ismail itu lahirnya di Palestina di Sam Islam dibawa ke Mekah tapi marikulonu rontok setuju iska marikulonu rontok utekulonu kan anut kaul sing paling akwa sampe anut sing tau krumu pertama kan nangel ya disambungi tapi sudah lah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail Ismail itu kemudian ketika Islam saya ulang lagi ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim itu orang Yahudi mencipir tamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? kita-kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi karena kita orang Palestina kita orang Jerusalem terus Nabi Muhammad memberi penjelasan ya tentu dihajari Allah Ibrahim itu pernah hidup di Mekah buktinya jejak kakinya disitu jejak kesejarahnya disitu yaitu istrinya pernah dibawa ke Sofa dan Marwah yaitu peristiwa hajar nyari apa? air lalu Ibrahim dan Yajar ini punya anak namanya siapa? Ismail dan itu namanya Abul Arob jadi Abul Arob itu Ismail bukan Ibrahim kenapa kok tidak Ibrahim? karena Ibrahim juga Abusham Ibrahim masih milik bersama yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu lalu Adnan itu siapa? makanya terus diputuskan Wa Adnanu Bila Roi Bin Indadawil Ulumin Nasabiyah iladhabihi Ismail nisbatu huamun tamah lalu pertanyaannya orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim dan menduga Ibrahim adalah Yahudi Islam darah nih Ibrahim Islam ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ilayamil kiyamah kita tentu iman status Ibrahim maka anak Ibrahimu Yahudi kenapa harus Quran ngendikan? karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi akhirnya dikuasai Israel akhirnya jadi gampangannya gini loh umpah mau Nabi Ibrahim di makom nonik Indonesia arah terus dikemuli ayat kursi kan aman paham tuh kita? kangel temen terang mesti diharani Islam nah tapi di makom nonik Israel dikemuli bintang ke Jura paham ya? maka mau gak mau tetap ada perubutan otoritas politik makanya disini ini Seidina Umar ngotot ke pengen naluk ke Romawi maksudnya Romawi yang menguasai Palestina tenang kasir akhirnya Nabi Ibrahim total di makjid maka ini kona jadi makjid Umar mereka yang ngotot ke awal sederungi sholahuddin ala yubi tapi gak suwe kalahnya orang Islam lagi menangnya Rasulullah Huddin apa? terus kalahnya terus saat ini jadi kota modern nih dikelola secara internasional dianggap kota tiga apa? agama ya uwes nah kita isngi mani Quran wai rasulah bukti fisik mereka gak bukti fisik itu beberapa Nabi makomenin Israel yang status notabene ini Yahudi lalu Yahudi itu apa? awas ke arah notaku usah ke pinterlah sementara notaku karena ini sekali salah itu fatah Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama apa nama marga apa nama sekte terus orang itu gak tau mikir dikira Yahudi itu nama agama apa nama sekte yahudi itu jeneng wong jeneng wong yahudi bin Yaqob bin Ishaq bin Ibrahim lalu nama ini tetap tauhid tapi pertanyaannya opapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah maka sejarah itu sekali yang nulis salah tetap selawasi korbannya yuk salah misalnya kok Siti Jenar kita kan gak pernah tau Siti Jenar persisipi tapi nulis misalnya dikne wah datil wujud akhirnya dikne tersangka wah datil wujud tapi ada juga penggemarnya Siti Jenar Siti Jenar udah diwali sesuali soo ngehasut bareng dipatai ni wangi dan ketok elak eh digenti asu jadi seng ketok elak itu wali soo nging versi penggemar Siti Jenar aku lo termasuk turunan sunan kudus ngecatatan itu paling mangel mba kedoprak perkara namen kalah mba saridin sajarnya ya mangel tapi seng gaya kedoprak itu tau suanaku tak tako ilu kue gaya kedoprak ngunupi ini mergawi keserahuan hubungannya bener apa salah ya bersih nah ini cerita saridin itu kali sunan kudus aman kalah berarti ini kibuyut kuca kita iluwe kondang ya sudah seperti itu nah khawatir kita kalau kita sudah ada apal koran gak apal hadis nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya makanya makanya ada orang yang tidak ahli sunnah kan nge film gambarani Umar uniksa saidah apa Fatimah akhirnya ada orang yang benci siapa Umar tentu kita gak percaya itu kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati saidah siapa Fatimah saidah Aisyah dan sebagainya nah makanya hati-hati baca sejarah itu disini karena sudah seperti itu dulu kita kerepotan kan memasukkan ke Harmudagir jadi pahlawan apa nasional karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa dan macam-macam kita sering kesulitan melacak sejarah oke lah kalau nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi agama satu bilang Ibrahim Yahudi agama satu bilang apa Nasrani tapi Allah itu maha kuasa orang itu kalau salah mesti keterujutai kuwelek kuwe mesti raro ga ulama ga roh ketika Nabi debat ambi ungh Yahudi debat ambi ungh Nasrani itu debatnya ku lucu kanji Nabi ditanya Mat kamu agamanya ikut siapa saya pengikut Ibrahim la ungh Yahudi ku ya wadhal pinter-pinter uang ungh Yahudi skadung bakat cerdas tapi muso-muso pengeran tetep kalah jawab ungh Yahudi gini wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad kenapa kamu ikut siapa agama kamu ibrahim kan anit tabi milata ibrahima hanifa milata abikum ibrahim berarti kamu harus hormat saya Muhammad kenapa karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani sengjari yang Yahudi ibrahim pengikut Yahudi nabi oleh semua yang mengikut merko ketok goblok jadi kadang orang pinter ketok goblok nabi oleh gue gini lah ya kok aneh orang Yahudah bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim ibrahim mulanya terus koran turun koran koran untuk turun oleh goblok ini ini perdebatan sudah tidak fair Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior mengaku pengikut Ibrahim tapi kamu pendapat kamu itu abal-abal masa Ibrahim pengikut Musa padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim masa Ibrahim pengikut Yahudah padahal Yahudah itu judulnya Ibrahim makanya koran gak jeloke jadi ini penting ya penting dalam sejarah terima kasih terima kasih terima kasih